selamat datang di OPM obrolan papa muda ini juga biasanya wuh gitu iya lupa, gue ngetes sebenernya 2 bulan kita vakum ini kita ulang lagi obrolan papa muda wuh aku aku dong, bener gak beneran ya biar makin kacau bener dong gua, lu kan obrolan papa muda gua jadi kru, karena krunya lemas bener 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 obrolan papa muda selamat datang di bagian OPM udah semua kacau banget ya itu openingnya guys jadi gak usah berbasa basi di judul aja udah jelas ya kan Brogy kenalin ini koos gua Brogy takus udah lupa bentang mentang udah lama iya itu dia iya siapa tau ya kan dan ini bintang tamu yang membuat OPM hadir kembali Garit temennya manca dewana eh kok lu udah jual ke sana oh iya 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 biar ada biar ada dramanya kayak Garit abis seneng-seneng lu bercanda ya tapi itu emang manca manabang di tahun itu sih oh bukan cuma di tahun itu sampai sekarang dari aku kenal manca itu 2015 15-14 15-15an aku mulai masuk videonya dia 2016 jadi dari sebelum min manca mana bang ada dulu tuh facebookku udah sering kena serang dulu facebook enggak facebook pribadi kalau apa tuh ada momen apa gitu oh skill mukanya ini segala macem jadi alat ya dari dulu kan dia juga udah dia memang upload kan jarang dulu lebih sering tapi gak separah sekarang lah intilah istilahnya gitu tapi kayak gitu memang udah kena serang itu manca suruh upload segala macem dulu karena masih baru-baru aku jelasin dengan sopan oh iya 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 ya iya 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 iya, iya iya. sebenernya titik baliknya itu ketika aku akhirnya punya instagram waktu itu belum streaming oh belum jadi tahun berapa itu 2017 oh itu belum 2018 belum streaming karena saya streaming 2018 akhir Desember mulai serius nya baru awal 2019 jadi 2016 atau 2017 itu akhirnya saya punya instagram setiap aku ada upload story sama dengan temen atau istri akuvagu di DM, istriku kena DM, temen-temenku kena DM, gimana gak ngamuk, kayak bambuin aku gak apa-apa gitu loh oh itu titik balik gitu ya, dari sopan menjelaskan, ramah gitu ya ya itu intermezzo sedikit tentang Garit Dewana ya gimana Gi, kabar, eh kabar maksudnya wah gue ngantuk tolong, lu tanya kabar gue kan ini gue jawab jujur loh, iya iya, mukanya tuh lemas banget dari pagi Gi, baru tidur 2 jam loh emang apa ya, oh jadi gue nih di internet, jadi gue pagi tadi ada 4 bulanan saudara biasa, baru kelar streaming tadi itu jam 1 ternyata bisa tidur jam 4, karena istri ngoroknya kayak rock and roll, kayak Avenged Seven Pot yang lupain tonton sumpah gue videoin, ada video tapi gak boleh, gak boleh tayangkan itu, jadi jam 4 baru tidur, istri, jam setengah 7 udah bangun pak tapi ini ya, bisa streaming sampe jam 1, terus tidur gitu ya, itu gak pake istri mak, buka pintu studio, tidur gitu jam 3, kalau jam 3 masih baru, kenapa nih, sama, ya jam 3, pokoknya kalau jam 1 itu masih oke, jam 2 udah ditengokin, jam 3 jelek, jam 2 biasanya itu sinyalnya dengan kasih makanan iya, nah itu, Garit mau makan apa, nah itu jam 2, tapi agak krek gitu, bini gue cuma ada whatsapp, gak tidur oh iya, gak tidur, gak pernah gak baca, haduh, 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 baru setahun 2 tahun emang gitu ya, nanti akan ada, iya maksudnya baru tahun pertama, baru 2 tahun pertama iya, kita beda 2 bulan, iya, pokoknya kalian masih awal-awal memang kayak gitu, oh siap suhu nanti, nanti lebih tuduh poin lagi, setelahnya biasanya, iya, contoh dong, contoh dong kalau bisa, janganlah jam sampe jam 3, tapi gak nyamperin, enggak, tidak membuat enggak, tapi gini, Rit, kita kan jam 2, jam 3 disamperin ini bisa gak masukin udahan dulu nih sering liat toko nih ya, streaming sampe jam 2, jam 3, kadang-kadang jam 4, masih aman nah, yang sekarang-sekarang masih aman, waktu dulu memang, mentok itu jam 3 saya harus turun pak karena ya itu, salah satu anak masih kecil, ya kan, butuh kayak bikin susu atau apa, begitu kalau sekarang lebih ke, sebenernya sekarang lebih ke, udah gedeg duluan sih, kayak istri gue udah kayak, ah udah lah gitu kalau memang harus bantu dulu berarti pak ya ini enggak juga sih pak, jangan ditiru pak, ya jangan ditiru nanti takutnya saya jadi sosok panutan salah nih di mata-mata orang-orang ya kebetulan di depan kalian ada 3 pria beristri, gimana salah satunya yang di tengah ini memang baru sekali belum setahun ya pak ya belum setahun, tapi pacarannya ada 10 tahun oke, itu DP rumah itu kayaknya oke, gue gak mau nanya, silahkan bapak waktu aku itu kalau tambah 5 tahun lagi dapet itu satu rumah pak ya iya masalahnya, eh enggak jadi ini oke, kita aktivitas deh kita nanya, aktivitas kesibukan akhir-akhir ini, sibuknya apa sih? iya cuma, ya sama sih, apa ya sama sebelum nikah tuh sama streaming paling tidur wow, luar biasa info nya itu seru ya kita semenjak nikah kan, istilahnya kayak ini deh, istri kan jualan brownies sama cookies mereknya lebih ini apa kita kayak di setting gitu ya pak homeback, homeback, homeback kayak di setting gitu ya iya iya halus ya halus banget masuk nih ah tapi sebelum ngejelasin boleh gue coba gak sih? boleh, boleh boleh dari gue dulu kali, dari gue dulu ini gratis ya? ini gratis sorry kalau gue bilang gak enak, gak enak, najis, najis, enak, enak gue taro, gue taro lagi lu barusan enak, 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 enak jangan begitu dong iya enak, ini gue dulu kali ngomong itu ya kamera ke saya ini, saya gak suka kue biasanya orang-orang yang gak terlalu suka kue tapi untuk ya ini saya suka coba ada jenis yang dibakar ini brownies atau buah coklat? ini coklat semua di mulut saya ini ada yang salah sama lidahmu enggak pakai kopi soalnya hahaha Tapi ini kayak makan coklat gue, di mulut gue kayak coklat semua, ini rugi gak nih? Berapa ini? Berapa segini? Aku itu hanya malah jual murah. Kurang tau sih, jadi pokoknya aku cuma bikin bagian istri. Cuma waktu itu memang udah diobrolin, istilahnya kami satu kotak itu ambil. Coba aja semua ikunya. Kameranya? Kameranya dikru gak ada, kamera dikru. Cobain. Satu kotak ini seribu. Untungnya. Satu ini untungnya seribu maratus. Kok lu buka? Karena gini, aku belajar dari istilahnya temen-temenku yang kuasa. Untungnya seribu maratus tapi abis. Daripada untung lima ribu tapi gak langsung. Gitu filosofi Cina banget ya? Pasis. Maksudnya? Maksudnya dari sana buat berbisnis kan lebih baik untung sedikit tapi laku banyak. Setuju sih. Tapi makanan sih memang harus laku sih Rit. Soalnya kalau gak laku rugi gitu. Kalau dimasak maksudnya. Maksudnya apa ya? Kalau untuk desert kan jarang kan. Ya istilahnya orang gak mungkin lah tiap minggu tuh pesen gitu loh. Kalau ini berapa ini? Ini juga sama. Sama ya? Untungnya segitu-segitu doang. Seribu sampai seribu maratus ini? Dari HPP? Harga pokok produksi. Makanya kami gak punya karyawan. Jadi semuanya aku nikah sama istriku. Ya iya kalau karyawan naikin ya HPP. Aku jadi bisa baking. Karena kan istriku kerja pagi. Jadi guru. Kerja berangkat jam 6. Pulang jam 4 sore. Oke. Jadi kalau ada pesanan aku yang bikin. Makanya lu udah bisa bikin cookies sekarang nih? Sudah. Tapi spesialisasi saya di brownies. Tapi itu brownies empuknya kayak melting enjing. Wah kacau bro. Enak banget sumpah. Ini online bisa? Bisa. So Indonesia apa? Pulau? Apa selama ada paksel atau lain parcel bisa? Kalau dia bikin. Dari pas bikin sampai kekirim. Berapa hari dia? Ininya? Apanya? Aman ya? Selama masuk lukas? Lama sih. Kalau pengiriman? Ya tergantung paksel sama lain parcel. Makanya kan yang selalu kami tanya. Ada lain parcel atau paksel enggak? Jadi sama ini yang pesen banyak tapi. Enggak gila enjing. Cotek lah. Enggak lu ngobrol aja ribet. Enggak. Enggak gua takutnya. Kalau itu. Wah kebanyakan. Potek lah. Kawan kita. Enggak. Perasaan tadi. Minta. Langsung gini. Eh gua gak bisa tau ngeliatin banyak-banyak. Lu ambil baru aja. Potek lah. Potek dikit lah. Enjing. Ini ada banyak loh. Enggak potek dikit lah. Jadi punya selama ini yang pesen banyak. Tapi banyak yang gak bisa. Karena gak ada paksel atau lain parcel gitu loh. Beberapa daerah di Kalimantan gak bisa detok. Oh. Ini full coklat. Ada kopinya tadi berarti ya. Ada kopinya. Kalau di browniesnya ada. Terus ada satu varian lagi. Maca cuma gak sempat dibikin. Karena bikin macanya lebih lama daripada bikin browniesnya. Oh. Macanya justru yang lama tuh ya. Oh dari nol berarti lu bikinnya. Bakingnya sebelum rangkat. Wah. Gila sih ini. Sehari dua hari sebelum berangkat. Ini tanpa masuk kulkas seberapa hari? Empat hari masih kuat? Gue gak tau deh. Tanya istri saya. Oh iya iya. Kan dia bagian baking pak. Oh iya. Siapa tau kan udah ada testimonial bro. Oke. Makan dulu nih. Gak nyem dulu nih. Kalian yang mau mesen. Cek deskripsi jatuhnya apa? Instagram atau apa? Instagramnya. Ada Instagramnya sendiri. Homebakedhaven. Nanti mungkin. Bisa pesen disitu? Bisa. Jadi yang itu. Yang manganin istriku. Oke. Itu. Ini sih. Enak banget guys ya. Kalian. Ini kita gak bohong anjing. Gak ada di briefing ini. Ya padahal tadi udah ngomong ini. Gue honest review loh. Kalau gak enak gak enak. Oke. Gak jelas enak. Pantesan si bangset ini pede banget bro. Yang bikin. Oh iya bener bener. Lu juga nyicip. Lu yang bikin. Iya dong. Wajib. Itu namanya chemistry 10 tahun. Lu paham gak? Enggak. Tapi kayaknya 10 tahun dia gak masaknya. Tapi gue pengen nanya Reed. Lu 10 tahun pacaran. Dari kuliah berarti. Oh dari kuliah. Kok bisa lama banget. Ngewe. Kan salah kan. Ngewe. Gimana ini. Biasanya. Biasanya kita mau jaga-jaga mulut. Untuk dari bintang tamu kan ya. Ngewe. Ngewe. Gitu. 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 lebih lebih gampang buat nggak bosen daripada mulai sesuatu yang baru itu langsung ada quote loh disini biasanya ada quote ya langsung 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 ada garit 2004 aduh masih ada yang gitu ya tapi ya itu sih Gata ya mungkin aku sering dapat pertanyaan dari live chat juga sih kalau pasti bisa 10 tahun tahan gitu kan ya maksudnya 10 tahun tahan tuh maksudnya apa bisa lagi gini kan 10 tahun oh iya iya balik lagi gimana iya 10 tahun tuh nggak mungkin lah nggak pakai berantem nggak pakai putus terus pasti ada putusnya pasti ada tapi kan ya apa ya ya Allah pacaran nggak putus nyambung tuh apa sih nggak mungkin kan nggak mungkin sih ya pasti ada putus nyambungnya entah itu masalah apa dulu kan aku LDR sama istriku itu rentan ya 6 tahun eh 6 tahun jadi dia lulus kuliah dia kerja di Surabaya aku menetap di Jogja nah terus yaitu LDR tuh sempet putus beberapa kali gara-gara ya yang aku nyajanji seminggu sekali nelfon main game game ada masa dimana-mana ya dimana nggak kuat LDR itu kan apalagi pas copy kan pernah tuh hampir setahun enggak ketemu karena ini ya seorang garis bisa kangen nih gue kira jadi manusia cowok-cowok romantis gitu loh toh pikir di kratos I don't give a fuck men kangen kayak gitu gue kira lanjut-lanjut boy kangen-kangen tapi kan istilahnya nah yang namanya pacaran kan ketemu apa makan terus ngobrol udah gitu loh beda sama kau udah nikah kadang kau udah nikah enggak bangun tidur kau lagi kau lagi enggak kesannya kayak lu kau lagi itu lagi lu berharap siapa enjeng tahu Angelina Jody Tamara Blazinski jadul banget Tamara Blazinski yang nonton siapa Tamara eh mungkin masih tahu toh mungkin tapi gatau ini seumuran gua nih kan gua iya bener maaf ya paling mudah mungkin kalau Desi Ratnasari mungkin Desi Ratnasari masih denger masih-masih denger masih terkenal Ulan guritno kan sampai sekarang masih eksik Ulan guritno apalagi itu banyak filmnya itu kalau aku ngomong Eva Arnas lu aja nggak tahu mungkin Eva Arnas enggak Wah ini Eva Arnas tuh dilihat itu bulu keteknya keren tuh Oh yang di dono yang di dono Oh iya yang eh apa sorry kita langsung lanjut ke pembahasan sebelumnya gue gak tahu beneran gue gak tahu beneran beneran bener gak ya di filmnya itu biasanya-biasanya pakai baju jogging gitu Iya enggak pakai BH padahal gue masih kecil Oke Garit lu lahir dan tinggal di mana makanya ini gua konfirmasi nih lu kelahiran mana sih sebenarnya Magelang Magelang Jawa Tengah Magelang itu tempat dimana Borobudur itu ada jadi Borobudur betul betul iya bener-bener Magelang juga saya juga ke Magelang waktu itu udah gelang gua juga sebenarnya emang sering ketukar gue ke Jogja mau ke Borobudur padahal di Magelang gitu selama ini tuh yang di Jogja tuh Palambanan iya iya jarak cuma sejam setengah nyampe gue dari Jogja Jogja kemarin betul gue habis ke Borobudur juga mengenang masa kecil ya Oh iya kamu kecil di mana Tegal ya enggak gue celacap Oh celacap sama-sama ngapa kalau tegal iya sama-sama ngapa juga di sana Inyong ini Inyong tinggal dari kecil di sana sampai 8 tahun gue kira Sunda Sunda gitu nah Sunda kalau Sunda Maya dari SMP nah BK SMA kalau Jawa dari kalau Jawa itu dari dari SD nah dari 0 sampai 8 itu di celacap nah kalau dari 8 sampai 13 nah itu di jember tapi ini gue surya gue jadi sering ketawa ngeliat muka Okto gara-gara jadi gini Rit Okto lagi digiring banget nih di discord gua apapun yang Okto omongin Jogja itu kayak udah gak masuk sama kita yang muda-muda jadi setiap Okto ngomong apapun Rit dengerin setiap mau lucu nggak lucu ya mau lucu diketawain gue jadi ngomong gitu gue ketawa gitu kalau gue lagi lucu beneran tuh gue jadi nggak tahu nih anjing Jogja gue masih ngomongin Nih kita lagi penelusan horror ya ini horror banget nih ada kita bau dukun yang bisa lihat gitu kan ada viewer yang explore ini guys segala macem dijelasin lah ini kos-kosan tiba-tiba dipotong eh maaf Mas mau nanya itu kosannya sebulan berapa nanya itu nanya doang niatnya kagak kalau lu yang nanya lucu toh kalau orang yang nanya jadi nggak lucu gue nanya doang gue kan ada kosan juga gue pengen tahu saya daerah situ tuh berapa orang lagi cerita horor jangan lihat gue kayak gitu dong Rit gue cuman niat nanya loh namanya unintentionally funny lucu tapi secara nggak sengaja tidak di tidak dibuat-buat ya penasaran aja gitu emang gini toh orang kalau udah punya anak ya nggak apapun yang ngomongin jadi lucu apalagi kalau kenalnya dari zaman masih single saya sebelum Oktober YouTube saya kenal saya itu cuman nanya nih banyak kayak gitu sekadar nanya aja cuman antara gua lagi ngelucu sama nggak ngelucu diketahuin juga kan bingung saya nah udah waktunya nggak sih udah waktunya udah besok dia juga anak yang brojol juga apapun yang dia mau juga lucu terlepas umurnya belum 30 ini fun factnya saya belum 30 sih sebenarnya oh iya jadi saya doang yang 30 disini betul kau tahu ke dono kasinohin dong tau Eva Arnas kamu ini gara-gara supervisi orang tua yang kurang bukan gitu dong lebih ke saya menebak-nebak film jadul yang terkenal aja apalagi bulu ketek saya ingetnya bulu ketek itu kayaknya di film dono ada deh ya gitu loh sebentar kamu umur berapa? gua 94 kan kelahirannya 94? ya ada 2 tahun ya tau ini 30 dong pak Oktober kan belum di dinail harusnya tahun ini tapi belum kan? akan beberapa bulan lagi tipis pas belum eh pas mau masuk 30 juga dinail seperti itu pak memang saya masih kepala 2 nanti oktober jadi hydra eh apa sih cereberus kayaknya iya cereberus kekala 3 bener 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 jangan bingung gitu tuh tuh ketawa lagi tuh lihat tuh lihat ini tebak aduh berarti sekarang umurnya enggak dari kelakuannya kan dia rusuh kira-kira enggak maksud gua dia rusuh di tahun berapa sekarang 25 iya karena emang enggak lu emang merepresentasikan pada tahun lu lahir quarter life crisis artinya rit artinya rit enggak jadi kan ini kan ada midlife crisis jadi pelajaran hidup kan ada midlife crisis artinya rit midlife crisis tuh biasanya orang gak udah masuk 30 tuh mulai mikir kayak aku udah menuju tua tapi belum tua ok kira-kira apa yang kulakuin udah cukup belum ya ok gitu masuk akal quarter life crisis dia sekarang umur 25 aduh udah menuju ke 30 nih kurang seneng-seneng kali ya belum 30 nah biasanya kayak gitu jadi makin rusuh biasanya inilah dia bentar lagi Kak rit bakal buka podcast jadi tunggu aja rilisnya kapan belum entah secara online atau secara offline kita tunggu aja belum dia cocok banget jadi host ya belum tunggu aja guys amin 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 iya iya jadi aku tuh 2010 sastra inggris eh serius ini loh riz iya iya di Universitas Sanota Dharma bukan pariwisata ini bukan dari mana ini pariwisata ini sabar 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 oh iya 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 jadi 2010 itu sastra inggris 2012 aku pindah ke ilmu sejarah fakultas sastra juga di kampus yang sama karena waktu itu aku sadar belajar bahasa inggris bisa otodidak tapi belajar sejarah nggak bisa kalau belajar sejarah otodidak ya itu jadinya buruk budur dibangun sama Nabi Sulaiman itu oke Hitler mati di Garut susah nelaah yang pasir sama enggak ya maksudnya intinya kan untuk belajar sejarah kan satu subjek aja bukunya bisa 4 atau 5 pengolahan data segala macem cari redline nya dimana segala macem kan kayak gitu tapi tetep tidak lulus karena maksudnya gini aku memang dari dulu sudah sejarah pengen belajar tapi emang dari dulu gak pernah mau kerja sorry bukan kerja apa ya jalan dari hasil akademis entah kenapa entah kenapa terus waktu itu kan aku nge-band terus ya eh nge-band kalau enggak kok kalau belum jadi kan ya luntang lantung enggak jelas gitu kan malah ngeluarin duit sih jatuhnya iya tapi ya udahlah ya kan terus waktu itu pas band ku bubar karena temen-temen ku udah pada lulus dan pindah ke Jakarta aku ngelegani ngelegani itu apa ya ikhlas merelakan bukan merelakan bukan merelakan bukan merelakan jadi waktu itu calon mertuaku waktu itu eh apa sama istriku minta bahwa kamu tuh paling gak kuliah gitu loh itu tahun berapa itu? 2017 makanya aku masuk lagi ke sekolah pariwisata istilahnya cuma buat ngelegan itu kayak ngelegan ini jadi yaudahlah ngurut nah ngurutin ngurutin tapi terus 2018 akhir aku mulai streaming ternyata jadi tak tinggal juga baru setahun dua tahun lah ya maksud tahun kedua gua kira lu ngurutin kalau gua sama kayak garet persis gua harus lulus lulus baru buat muasinin muasinin kalau gua sih sama juga sih jatohnya gara-gara udah di akhir ya kan iya udah terlanjur gitu kalau gak diselesaikan sayang gitu gua udah 4 tahun gitu kan kuliah kalau gak disikat beresin kayak tanggung aja berarti yang memutuskan lu berhenti dari perkulian yang pas pariwisata ini pas 2018 itu adalah youtube iya iya jadi malas belum jadipun aku udah kayak akhir udah lah gitu tapi orang tua maksudnya orang tua tuh gak kakak aku tuh dari dulu memang diajarin apa kalau mau berbuat sesuatu ya tanggung jawab jadi kayak dulu aku mau tinggal sendiri ngekos padahal orang tua di Yogyakarta ya aku kerja gitu dan ketika aku pindah dari sastra Inggris ke ilmu sejarah aku tuh kerja buat bayar kuliah sendiri bayar kuliah sendiri ooo jadi ketika aku memutuskan buat cabut orang tua gak bisa ngomong apa-apa dimarahin oke tapi gak karena itu ya duit lu sendiri gitu loh jadi memang apa ya kalo orang Jawa tuh ngomongnya semboto semboto itu apa ya masa bodo bukan bukan ya bertanggung jawab sama ini hanya sendiri gitu loh sama kayak gini toko lu gua jawa ini jawa lu boleh ngerokok asal pake duit dari hasil lu sendiri gitu gua gak peduli lu mau ngerokok depan gua asal pake duit lu jangan dari jajan gua gitu oke guys ingarso kagak kagak pak kagak pak kagak pak bukan gua jadi pengen itu patah jawa jadi itulah jadi apa memang bahkan aku punya tato pertama ini ini tato pertama ku 2011 aku bikin itu tuh sebenernya ada ceritanya artinya bukan bukan dari tato nya jadi aku pas SM makan aku pindah ke Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun lebih tepatnya karena kan bapak kerja di sana jadi lulus SD langsung pindah ke sana nah gua SMA tuh dipaksa bukan dipaksa dijebak sekolahku untuk ngikut duta wisata oke wisata lagi anak bermasalah sebenernya anak bermasalah yang dalam arti sering golos sering ketahuan merokok di sekolah tapi keliatan sih kalau itu tapi pintar masalahnya disitu masalahnya bagusnya dong bagusnya disitu dong bukan masalah aku bilang masalahnya disitu karena gara-gara itu apa sekolah tuh kayak menaruh harapan oh iya bener karena lu pinter bisa mengikuti waktu itu tiba-tiba guru ngomong masuk ke kelas Garit kamu saya daftarin duta wisata lah duta duta pada saat SMA iya SMA saya daftarin ikut duta wisata biar ada keterdekatan sama ini dong ya sama pemerintah dong nah menang juara dua dan waktu itu menang juara dua bahkan sampai ada obrolan dari belakang panggung aku harusnya juara satu aduh tapi karena yang juara satu itu kontestan sudah tiga tahun dapat juara harapan terus selalu ada kayak gitu ya nah ada kasianisme gitu akhirnya aku dikasih juara dua nah dan waktu itu pun memang kayak dari semua kontestan dan juara dari juara satu sampai juara harapan satu itu kan setiap ada acara kan pasti yang acara kayak kunjungan SBA aku pernah ketemu SBA karena kunjungan daerah ke Pulauan Riau nah yang diajak tuh selalu aku katemu sama investor Singapura yang diajak aku buat ngomong buat bahasa Inggris itu buat jadi translatornya segala macem gitu loh nah jadi memang waktu itu ditawarin sama itu kan zaman dulu kan belum ada belum ada tes PNS kayak sekarang ya ya itu ditawarin kayak udah kamu kalau cepet kuliah cepet lulus nanti setelah lulus balik ke Tanjung Balai Karimun kerja di Dinas Pariwisata sebenernya jalan lu udah ada itu ya Rit sebenernya ya denger kayak gitu goblok banget buat denial ngindari semua aku adalah orang bertato tidak bisa ke Dinasan bentar jadi lu nattore cingin buat nolak iya bener bermasalan jing orang ini langsung itu apa hari ini dapet telepon 4 hari kemudian langsung umur 17 19 19 bermasalah orang ini guys gitu ya jadi orang lato tuh seni katanya ini buat biar tidak diterima aja jadi memang apa ya aku kalau apa-apa tuh udah pernah mau setengah nggak mau setengah-setengah nekat-nekat aja gitu loh gitu ya turunannya ibuku sih mendiang ibuku emang apa-apa juga apakah ini cerminan orang-orang indi gitu ya kayak pengen nggak ya bisa jadi tapi bisa jadi kayak beberapa orang pun kalau ketemu aku ngobrol termasuk ada apa kan sempet ketemu sama wilanagara wilanagara kan sempet ke Jogja sempet ngajak collab juga sempet ngobrol-ngobrol jadi intinya kayak dia bilang aku tuh kayak orang keras kepala biasanya yang orang-orang orang-orang indi keras kepalanya sama apa namanya idealisme apa bukan idealisme apa ya bener idealisme idealis idealis kayak udah aku nolak duit banyak nggak apa-apa yang penting aku seneng dan ini memang kenyataan itu pernah terjadi di tawarin kerja sama pubgm sama ff saya tolak dua-duanya jadi dulu kayak pubgm free fire gitu lu tolak karena memang lu nggak suka gamenya iya lebih bukan nggak suka gamenya sih apa gimana nggak suka komunitasnya langsung komunitas berarti ya iya berarti memang nggak ada personal sama gamenya lu ngomong pada akhirnya tuh apa ya aku seling bilang ke viewer-viewer ku game kayak pubg sekarang deh pubg PC berapa kali tuh game pubg PC ku kritik iya 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 lu konten lu tuh minim konten yang dirank ya yang di untuk-untuk rank game-nya itu tuh dikit dibandingkan sama unrank dulu kan unrank ya ada pakai mortar udah bisa pakai emergency pick up dan beberapa waktu kemudian baru di implementasikan satu-satu tuh tapi kan waktu aku kritik itu kan belum ada sama sekali yang dimasukin ke rank dan yang bikin aku sebel apa hubungannya perang sama skin blackpink gitu loh collab hahaha tentu collab tapi kan pada akhirnya pun pubgm tetap apa namanya tetap ngajak aku kerjasama karena mereka tahu aku kritik gak gak menghina dan syukurnya untungnya dari pihak komunitas pubg pun menerima kritikanku dengan baik walaupun ada beberapa yang yang kayak ya lu aja jadi developer kan k***** hahaha kayaknya itu yang bakal ngomong gitu bukan dari mereka sih pasti viewer sih pasti viewer iya maksudnya maksudnya komunitasnya itu loh nah itu komunitasnya yang gak maksud dan untungnya komunitas-komunitasnya pun menerima aku menerima kritikanku juga baik mereka sebagai player juga merasa keresahannya, di wakili gitu loh aku yakin hal itu tidak akan sama ketika aku main pubgm atau ff betul 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 gitu loh atau ml apalagi ml ilang instagram saya, pak hahaha ml iya hahaha hahahaha barang lagi lu berdua bang saat gua liat lo panutan kita tetep sama kok idola kita itu satu cabang ya saya baru mabar kemana sama idola pak Alhamdulillah iya, akhirnya pak, setelah sekian lama kok gini, gue kan hampir copot di tenggorokan kok kok gitu, akhirnya mabar juga pak Nah itu, jadi itu kenapa saya menolak waktu itu menolak, karena aku gak yakin komunitasnya siap sama Kritikan, bukan tipe partner yang seperti saya, karena kan kalau dilihat partner-partnernya PUBG, partner partnernya FF sama ML yang paling toxic siapa sih menurutmu? Di mana nih, di satu game deh, kalau toxic sih hampir gak ada ya, nah PUBG, ML, FF, di antara tiga game itu, menurutmu influencer-nya yang paling toxic siapa? Paling toxic, mulutnya, Brandon Ken, beda toxicnya pak, iya beda, kalau dia kan pembawaan main game, tapi gue gak tau ya, tapi ada beberapa, tapi lebih ke, mungkin kelihatannya jadi sarkastik aja Kalau kan belak-belakang, nah gitu loh, makanya aku waktu itu mikir, ini gak siap malah aku yang kena nanti Oke tadi pas pembahasan PUBG, tolong background PUBG yang jaman dulu, ya tolong ya, biar ada nostalgia-nya aja bro, ya kan? Cuma memang apa, yang sering aku kasih tau ke viewerku, aku gak suka gamenya, buat bercandaan aja, tapi pada akhirnya, ya ini baru kebuka disini, gak siap, aku apa, aku yakin player base sama komunitasnya gak siap aja Tapi gue emang jujur, gue ngeritanya, memang karena lu gak suka sama gamenya aja, oh idealis dulu, kayak gini gitu, di pandangan awam kayak gue ya Mungkin gak lo, tapi se-idealis-idealisnya aku tuh, aku semua gamen tak coba, kayak ML, sebelum si siapa namanya tuh, siapa yang pacaran sama SMP, ngantri pake mobil Ferrari tuh Just no limit, kenapa? Waktu itu emang umurnya masih sama-sama muda, Rit Ayo kita lanjut langsung Ini permasalahan di Indonesia Iya, oke, oke Orang sudah punya KTP, pacaran sama anak SMP, itu kan harusnya gak boleh Ada temen saya tuh satu Jauhin Jauhin Aduh, baru kita ceng-cengin lagi tadi malem ya Jauhin Kan belum pacaran ya Belum, baru mau Sama aja, jauhin Udah ada pacar malah itu malu, pacarin Astagfirullahaladzim Baik saya ya Astagfirullahaladzim Aduh, aduh, aduh Kenapa sih, apa Hal itu tuh kayak dinormalisasi di Indonesia harusnya kan Kalau kamu sudah punya Gampangnya gini Kalau kamu udah punya KTP, pacarin sama yang sudah punya KTP Ya, terinspirasi dari Raffi Ahmad Yunisara Eh, Raffi Ahmad udah punya KTP pas dibacarin Yunisara Tapi udah 20 tahun Udah punya KTP Lah, nyokap gue sama mendiang nyokap lebih tua nyokap 8 tahun Oh, sama Nah, tapi kan posisi pacarannya Iya, iya, mungkin waktu yang salah Nah, ya, mungkin jalan terbaiknya Ya, mungkin jalan terbaiknya Tunggu Michelle 17 JAS NO LIMIT Ini kenapa jadi bahas JAS NO LIMIT GITA Karena Sebelum ML BOOMING BULL Aku udah nyoba Oke FF aku nyoba Pertama kali keluar FF nyoba ML coba PUBG Mobile Call of Duty Mobile Sebelum aku disponsorin juga udah nyoba Jadi intinya aku baru bilang Aku bisa bilang Aku gak suka sama game ini Ketika aku udah nyoba Dari 4 game tersebut yang lo sebutin Yang lo paling gak suka Satu ML Kenapa Gue lebih suka AOV Oke Masuk akal Masuk akal Sekarang gue jawabannya bakal Masuk akal Demi lo DC banget berarti Oke 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 Tadi apa AOV lo bilang ada Batman gak gak suka Kenapa lu kalau ada Blackpink di PUBG lu gak suka Apa hubungannya Apa hubungannya Apa hubungannya Apa hubungannya Dota sama Eh apa AOV sama ini Batman Oh karena aku fansnya Batman dari kecil Jadi kalau Batman nya ada di PUBG lu terima gitu Iya Emang Emang Memang Se-subjektif Ini masalah POV aja Berarti Karena Garit tidak ngefans dengan Blackpink Jadi gak hate Ya Clear kan Mungkin kalau Batman masuk FF aku pindah FF mungkin Mungkin ya Iya Subjektif aja Subjektif aja Subjektif aja Gak salah Misalkan Blackpink Batman Itu masih Masih Kalau di PUBG masih itu Masih bisa itu Di zoom in ya Di zoom in ya Please ya Kalau kalau dari PMP saya sih lucu banget ya Gak tau kalau dari PMP kamera Tolong ya Batman dan Oh udah sorry Tadi gimana tadi Gak tau gue juga udah Gue sampe mikirin Gak tau gini toh Garit ini tipe-tipe orang yang memang Ya dia menyalurkan Aspirasi dari pribadi aja Gue gak suka sama game lu Karena ada ini Udah Setelah orang mau ngomong apa ya Ini dari gua gitu Iya kan intinya sama kayak orang Dukung tim sepak bola Iya Iya kan Betul Apa ngefans Real Madrid Berarti pasti gak suka Barca Ya udah Sesimpel itu ya Iya kan Ngefans MU Pasti gak suka City Ya udah Gitu lah Tapi ada kawan saya Dia fans MU Tapi Dia kalo Apa-apa gitu Suka pakenya Liverpool Pak Itu Masuk akal gak Pak Engga Masuk akal kan Ada waktu itu lagi turnamen Pak Dia kan Kan turnamen IE nih Kalah taruhan gak dia? Gak tau kalo pinggiran ya Masalah itu kan pribadi ya Kayaknya gak pernah dia temen lu itu kalah taruhan Iya kayaknya sih Jadi dia kayak Dia masuk turnamen tuh Dia fansnya MU para Tapi pas turnamen Tiba-tiba Liverpool pakenya Pak Oh pas main Iya pas mainnya Bisa kalo buat turnamen aku setuju Setuju Oh setuju Tidak masalah Karena aku kira Dia fans MU pake baju Liverpool Oh enggak 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 mungkin Tapi kalo buat turnamen pake Liverpool gak heran Oh aman Berarti gitu Bener-bener masuk akal sih Masuk akal sih Masuk akal Iya iya Maksudnya gua waktu itu denger cerita dari Nugi Maksud gua Itu kawan sebelalu itu Dia fans MU dari dulu Gue bingung Pas pas turnamen Mane MU nya Sama-sama merah sih kata gue Nah gini Red Aduh gue jadi Gosa bahas MU gue lagi non Gue gak ke bola Gue taunya Evan sekarang Tahun ini gue tuh Soalnya kan gue turnamen Gue liat Anjing bapuk Bener tim gue Kontrolnya gue ganti lah Masuk akal Masuk akal Masuk akal sebenarnya Gue cuman minta pendapat doang Aku fans MU sama Juve Tapi kalo main FIFA Gak pernah mau pake MU sama Juve Kayaknya Siti Madrid Baruka PSG Pake Madrid sama Bayang Mucen Setuju Bagus gitu Bagus dari dulu Dari dulu gak pernah jelek Jelas kalau buat main Iya 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 Berarti lebih realistis aja Realistis aja Oke kita masuk ke segmen Hoax atau fakta Mas Garit Dewana Mas Garit Dewana adalah seorang gamers yang sangat suka seni musik Sampai pada saat manggung beliau berniat memainkan lagu film Ya Valen Namun yang terjadi malah disuruh memainkan lagu rock Hoax atau fakta Kok bisa Kok bisa Ini ada dari mana nih Mau diklarifikasi Gak itu bercandaan sih Oh itu Garit yang paling kanan Gak mungkin yang tengah tau Gitu aja Gak itu segeru malah setelah streaming itu Hah Jadi ini Aku malah setelah streaming Jadi Tahunnya tahun berapa ini Ini 2019 2019 Apa Iya dari perut seharusnya ada kelihatan sih Hahaha Iya kan Belum streaming Gak mungkin perutnya kayak gitu Udah rata pasti Iya Apa jadi Singkat cerita Basisnya Yang nomor tiga Oke Itu dulu Basisku pas zaman kuliah Oke temen lu berarti Memang udah lama Jadi memang temen band dari zaman kuliah Tapi waktu itu kan mencar Apa Yang kerja itu yang lu bilang tadi Nah terus Akhirnya Dia itu kan balik ke Jogja Tapi masih sering ngurusin acara-acara musik Oke Aku diajak Ngisi dong Gitu Iseng Jadi kalau ditanya apakah itu band ku Enggak juga Oh bukan Aku cuma featuring doang Cabutan Tapi kalau masalah lagunya itu bener Enggak Apa Asal aja nih berarti Oh Jadi Kalau ditanya genre ku apa Musiknya Memang dari dulu ngeband itu Tilihannya kalau enggak jazz Enggak 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 Jazz banget Talking to the moon Enggak kebayang Enggak kebayang Enggak kebayang Enggak kebayang Iya tapi serius Dari dulu enggak jazz Itu ya rock-rock lama Kayak Queen Kayak Led Zeppelin Kayak Bon Jovi Itu Aku dengerin musik kayak gitu Tapi enggak bisa kubawain Growl sama scream Maksud lu Maksudnya bukan bisa Seneng tak dengerin Tapi enggak mungkin kubawain Karena tipe suaraku Susah memang Kalau bukan passionnya Banting ya jazz ke rock ya Sebenarnya enggak juga Oh enggak juga ya Kalau Apa ya Anak-anak Minimal yang aku tahu aja Yang aku kenal orang-orang yang ngeband rock itu Malah mereka lebih seneng belajar jazz Istilahnya gini Oh Belajar Musik jazz itu Kayak Belajar motor manual Oke Nanti kalau udah Pindah ke rock Itu kayak bawa motor matic Lebih mudah Ibaratnya udah nguasain dulu Iya Ya kan Gitu Coba satu beat dong Lalu jazz Apa? Apa? Oke Selama itu demu Salah ya Selama itu bukan jazz Jazz Paling Sinatra Lu pikir gua gini-gini Kosong banget ini Coba Satu bait Tadi aja salah Hahaha Tapi gua rada penasaran sama suara garis Nah itu Kalau gak disini juga Kapa-apa nih Coba-coba Tampang lu serem gitu kan Betato Gua kira Oke lagu gua rock Oke gua percaya Emang orang betato lu pasti rock gitu Enggak Tampang to Gini-gini Karena Ibuku kan memang penyanyi lawas Oh ini Ini dari ibu Ibuku tuh Dari dulu tuh Memang udah penyanyi Sempet rekaman Ada di Youtube Ada Bahkan lagunya ibu Itu sempet dipakai Buat video closingannya Mancak Oke Iya pernah Jadi 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 memang pengaruh musik itu Dari ibu Jadi ibu tuh dulu Sering nyata lagu apa Klasik tuh kayak Sinat Kingkul Kayak si Louis Armstrong Jamie Rockwai Si Tadi siapa namanya Frank Sinatra Itu memang dari ibu Itu kenapa malah aku Gedenya itu Pas kecil malah dengerin jazz dulu Kenal rock tuh malah pas udah agak remaja Oh baru kenal tuh Karena memang bukan jaranya ibu lu itu Sebenarnya buku nyanyinya rock Rock sama apa Tipikal suaranya apa? Gimana? Kayak Nick Astria Lu tau Nick Astria? Yang kecelakaan di Bandung bukan? Itu bukan itu Nick Ardila Oh Maaf Emang Astria sama Ardila Tapi yang ini gak mungkin nyanyi jazz dong Karena Gak Dari gininya Udah rock ya Bojo galak ya Nyanyi lagunya Dream Theater yang Eh apa judulnya ya bang Langsung aja ke bednya coba Satu bed ref Aku juga gak terlalu suka Dream Theater itu karena diminta aja Yaudah kalo jazz gimana Satu bed Satu bed tuh gue pengen denger Iya gue juga penasaran Dari ahnya sih tadi Dari ahnya sih tadi Enak suaranya tuh Udah ketahuan Dia bisa vibrator Dia bilang dari ahnya udah enak Soalnya gak gini Nanti Comot lagi nanti Gak ahnya lu tadi Itu gak bernada Ahnya dia Lu tau gak sih ada Ya ngerti Ya ngerti Aman ki Aman ya Aman 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 ki Apa ya Aku Biasanya gak pede Kalau disuruh nyanyi Langsung gini Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring Is like on Jupiter and Mars Menada Ya udah Ya udah Ya udah Ya udah Baik Ya udah fun fact, tadi aku ke mall, barusan ke mall mana tadi aku bilang, living world, aku turun, itu ada yang kenal aku dari situ dari klip? iya dari klip itu, terus ditanyain, itu dapetnya dari mana sih mas, gak tau saya aja gak punya tiktok kayak memang sampai sekarang gak punya tiktok, dari streaming lah udah pasti itu, di klip oh gitu ya sama aku, jadi maksudnya ke Jakarta ngapain nih, gak ada nonton konser aja, oh gak ngisi acara gini, gak ada tapi saya dapet tawaran kayak gitu, kesannya kayak langsung banyak job ya orang itu, malah justru terkenal karena akrib itu bahaya menjauhkan saya dari potensi job-job yang lain, oh ini kemarin viral gara-gara ngomong ngentut-ngentut itu ya gak ada yang mau ngentut sama kamu, itu udah, oh berarti gak tau nama lu Garit tuh, gak tau oh emang, dan aku malah seneng, dan aku malah seneng, aku kangen rasanya jalan-jalan, gak ada yang kenal kenapa? ini bukannya sombong atau apa ya, aku sampai sekarang masih, kalo misalnya orang dateng, ngajak foto, ngajak ngobrol, gak apa-apa aku malah seneng, tapi pernah gak sih kayak diliatin di jalan gak? itu awal-awal gue nge-youtube tuh, itu rasanya berasa kayak maling anjing, kayak dpo, serba salah rasanya tuh kayak, dia liatin gue gak sih, apa gue yang kegeran ya nah, makanya kayak dpo anjing, apalagi kalo mereka udah sampe kayak, sama temennya biasanya Rit yang tainya tuh kayak, ini tai banget sumpah gitu gitu loh, nah itu sampe sekarang aku, apa gak terbiasanya disitu, cuma kalo orang dateng langsung, ngajak ngobrol, ngajak foto aku malah fine, malah seneng gitu loh itu, gue gak relay, ya tiga kan, belum, belum, udah waktu di game sih tuh kayak gitu loh pasti oh nggak, kalo saya langsung saya trackin, halo, halo gitu ya, ngobrol, 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 gue ngobrol sama semuanya mungkin sekarang audiensnya, kalo dulu kan audiensnya masih yang, gue ya, pertama kali muncul di Kepur, Kepur Mokan tuh masih 13, 17 tahun kebanyakan, Gi orang-orangnya, jadi yang masih malu-malu, yang masih SMA gitu, kemarin si Keten menerit lu, ketemu Fior tuh ada, itu kayak, bener-bener temen gue ada, mendingan itu, nong-ngobrol disitu, ngobrol langsung gitu ngobrol, ngobrol apa ya boleh lu tanya, apa gue nanya lu juga, gitu iya malah enak, iya malah seru, malah seru ketimbang lu cuman dibisik-bisikin, padahal kita tau tuh, kita tau cuman kayak, nyamarin-nyamarin aja gitu lah mati gue, apa gue yang kegeran gitu lah, besar-besar itu gini bini ku, lagi di mall kemarin di Jogja, dia lagi milihin apa namanya, dia masuk ke tempat jualan makeup tuh loh karena aku gak mungkin masuk kan, aku nunggu di luar sambil main handphone gitu, terus bini ku balik, eh tadi tuh kamu tau gak, di belakang ku tuh langsung gini-gini ke, jadi persis, yang gue bilang cowoknya tuh nemenin ceweknya masuk gitu loh, nyariin makeup kan, terus nih sayang, itu garit, itu garit kayak, nyentot kenapa gak dateng aja gitu loh, terus kan aku denger itu dari istriku kan, otomatis aku langsung ngecek belakang kan, mana orangnya gitu loh, iya kan gitu loh jadi ya, lain kali ya, viewer atau siapapun yang mungkin ngeliat aku dari, entah dari tiktok, entah dari manapun, dateng aja, dateng apa boleh, atau kalau misalnya gak tau mau ngapain ya, cuma nanya, mas apa kabar obrolan-obrolan, omong kosong, kayak gitu tuh gak masalah yang penting jangan minjem duit aja lah, selesai itu iya sama jangan nanya, manca dimana iya mas bari, iya iya manca dimana bang, wah tampol lah sama ada juga nyebelin kan, kemarin baru kemarin nah, pas ke acara GTA kemarin eh bang wogto, iya iya, manca mana bang oh di GTA, iya iya ada iseng aja kayak nyebelin gitu loh, kayak sekali dua kali gak apa-apa, ini aku dengerin udah bertahun-tahun gitu loh kayak sembelan sih cuman disitu gua titik udah kayak, ah pasti bercanda gitu, positifnya jadi jokes jadi jokes itu kan naik gara-gara turnamen PB tuh, beberapa tahun yang lalu yang pake ini poster ya kan tau kan itu poster sama hp manca mana bang tambah, tambah ini dan kalo kita pikir tuh turnamen udah tahun berapa kenapa sampe sekarang kalian gak ada jokes lain apa gitu loh kan ibaratnya meme itu udah dead meme banget iya udah dead meme banget gitu loh tapi yaudahlah, apa di titik ini pun, kalo misalnya di live stream apa, aku ngeliat ada yang komen kayak gitu langsung tak ben maksudnya, semakin tua tuh aku udah semakin bosen sama ngomong kosong gitu loh nah tak bener aja lah bodoh amat gitu loh daripada aku marah-marahin, karena yang aku tau ya ya sorry yang aku sadar orang Indonesia itu paling gak suka kalo dikasih tau bener 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 orang Indonesia itu paling gak suka kalo digurui ya kan mereka kalo dikasih tau, bukan sorry bukan digurui salah, lebih kayak dikasih tau baru kemarin kejadian kan kemarin aku live stream di youtube lagi karena yang ya yang Ghost of Tsushima itu main Ghost of Tsushima sama nobar nobar ada yang nanya aman saman kan aku diemin dia nge-spam kita diemin di jelasin sama viewer yang lain jangan nanya aman saman dong nyolot dia, lah kenapa an** kan gue nanya hajar baru ya dari situ kan makanya aku udah langsung aku bilang ke viewer kalian kalo ngeliat orang kayak gitu report aja biar akun youtubenya ilang hahaha hahaha oke kita masuk ke hoax atau fakta selanjutnya selain gamers Garit Dewana juga adalah seorang penyanyi loh barusan aja udah ini fakta kalo ini fakta ya guys lebih HD nih yang ini tahun berapa nih Garit? itu dua ribu agak baru ya dua puluh ya ada dua puluhan ya ya ini dengan band yang sama jadi mereka bikin acara tuh kayak setiap bukan annual ya ini kan tahunan dia kayak tiap tiga bulan atau berapa bulan ada event berarti ya terus aku suruh minta isi lagi gitu loh oh ini bakalan ada lagi nantinya? oh gak tau apa terakhir kapan? terakhir ya ini terakhir ini terakhir ini apa maksudnya ya ngeband sama mereka ini ya caranya ini cuma mungkin mereka udah pada udahlah kita jadi panitia aja gak usah ngisi-ngisi lagi gitu loh cuman yang pojok kiri bawah kok agak sus ya Ritya kenapa ya dia ulang tahun oh dia ulang tahun gue kira diketiain oh iya iya makanya mukanya bingung dia itu kan cemong kan di pipi iya iya ulang tahun dia sebenernya gua kira lu kayak mau ngejahatin ya iya sata suruh nyanyi waktu itu mau kemana kamu iya tapi ya yaudahlah tapi dari bajunya nih nyanyi jazz oh gak ini rock ini oh salah ya ini rock ini salah mulu ini ini pak dari jaketnya rock lah jaket kulit kalau dia pake jazz rapi mungkin jazz itu mungkin gak salah dari gaya nyanyinya pak tapi iya bener sih saya liat yang kanan atas oh iya sama ada piano oh iya iya enggak gue dikira inter lagi masih ini gue gak apa-apa tapi emang emang lu kayak anggota sih ditini kayak anggota ini next oke pertanyaan selanjutnya dikarenakan Gardewana suka dengan musik dan bernyanyi ternyata ia adalah salah satu penggemar berat band musik Queen betul nah tadi kan lagu jazznya udah iya 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 Queen dan aku juga apa ya menganggep karena menganggep musik itu salah satu pengaruh besar hidup tato di punggungku ini lambangnya led zeppelin Terus ini motorhead Vokalisnya motorhead gitu loh Banyak ini? Enggak, ini enggak Gua kira kayak yang rosas gitu enggak Di batang Memang karena aku ada rencana bikin tattoo queen di punggung tapi masih nabung karena tatunya gede Nabung keberanian apa duit juga? Duit Itu berapa dong harganya? Iya, gue juga Beda-beda Enggak yang lo mau tattoo? Ini aja, ini aja deh Yang full ya? Ini kan cover up lebih mahal karena ini cover up Jadi dulu ini ada tattoo tapi karena Oh lo timpa? Aku timpa karena mati, apa dia Istilahnya tema mati Jadi aku timpa biar kayak gini itu tiga setengah Juta? Eh tiga setengah apa? Boleh tiga jutaan Kalau misalnya enggak nipa paling dua jutaan Oke Dan itu hanya udah murah Murah iya murah Kalau di belakang berapa itu? Kira-kira Lima juta sampai enggak? Sampai Muka soalnya full ya? Iya, full gitu lambangnya queen kan gede Ini kan mahal ini ya dari itu? Enggak, mahal ini Soalnya bloknya banyak Hmm Sama warna Iya Iya kan Mungkin aku mau bikin Jadi aku mau bikin lambangnya queen Jadi mungkin bisa ditampilin Di apa Post production lambangnya queen kan gede banget tuh Penuh Yang gini guys nih Yang gini loh Ini suka di edit yang gini Yang gini Yang gini Terus Apa enggak ada kan? Enggak ada Iya Baru di frame selanjutnya ada Itu meme tuh namanya Gak kalau dia emang lupa aja Iya Kadang emang lupa aja kan ini durasi panjang kan Emang kadang lupa aja Nah ini Satu lagunya masih belum beres nih Satu baik mama deh dari mama deh Gue pengen tau ini rock nih Apa? Mama Gitu ya gitu Oh yulah Dikit aja Saya minta Diam-diam aja lu Gua nungguin Gua nungguin Gua nungguin Gua nungguin Soalnya gini Orang semakin gua liatin gini Lu Oke nyanyi Gua liatin gini Thanksin gak lu? Mending gua begini kan Sebenernya udah biasa sih Oh udah biasa Mending gua begini gua nunggu Biasa Udah biasa Nah kalau sama temen Dikomukin gini Apalagi disuruh Di request ini I'm begging you Rit Ayo Mas Sedikit satu bite aja Males banget Hahaha Kata dia nyesel Makasih ini Sayang gua yuk Hahaha Ah lagunya ku ini yang mana ya Sering mencari dia Itu yang Gua nungguin Rapsodi Iya Yang bagian mamanya aja Mama ada Hahaha Dih gak salah toh Dih gak salah toh Maksudnya satu bite aja Bisa ke bayi gitu Mama Itu kan? Just kill the man We're gone against his head Pulled my trigger And now he's dead Ya itu Nada favorit Masih gak nada favorit Di lagu itu Ada pasti Enggak aku kalo lagu Queen yang paling suka malah bukan Baya Min Rapsodi Apa? Yang mana? Ada judulnya My Melancholy Blues Bagian ada apa yang lu lupanya? Hahaha 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 Besok Ini Oke Bercandaan tua ya pak Oke Sebelum ke hoax atau Oke gimana gue? Ini masih ada yang mengganjel di hati gue Tadi lu bilang Red Nabi Sulaiman bangun Borobudur itu berita dari mana? Entah tapi gua ketawa Kan ada bukunya itu Oh ada Jadi beneran ada bukunya Itu sempet jadi mim Jadi mim Apa? Ini gua Ngambil minum Mati lagi Mati Baterai habis apa? Baterai habis kah? Enggak Yang habis Yang mau habis yang gue justru Oh ada bukunya Real buku cetak Iya Itu Tambahin itu tuh Buku jadi min Mana ya? Handphone gue Eh handphone gue di Nah Ini beneran ini mungkin nanti Bisa ditampilin udah bukunya Lupa lu nanti Eh iya tampilin dong Iya tampilin ya Kasih Disini ya Gue penasaran seolah Ini nih nih Serius nih Tuh Di tokpet ada anjing Coba tuh Coba tuh Coba tuh Coba tuh Peninggalan Nabi Sulaiman Iya oke 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 Terus apa Hitler meninggal di Garus Hahaha Pada itu Masuk kuping nih Nabi Sulaiman ini Gak masuk kuping gue Iya Oke silahkan bapak waktu lanjut Next ke hoax atau bakna selanjutnya Selain seorang gamers Ternyata Seorang Garit Dewana dulunya adalah mahasiswa yang cukup aktif pada organisasi yang berada di kampusnya Fakta Kelihatan guys kalau itu ya Anji Aktifis banget kita Aktifis parah bro Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Iya Iya Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota Saya ketua himpunan pak dulu pak Eh anda eksternal Enggak saya bukan Saya jadi persma Pers 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 masiswa Oh persnya Oh gitu Kalau di kampusku gak ada himpunan Adanya Iya beda beda memang Dan itu jadi musuhnya kami Iya 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 Tapi itu internal berarti kan Kalau BEM itu Kita juga ada BEM cuman di tingkat unif eh apa Fakultas Saya di jurusannya aja waktu itu Tapi ini gak mengarah setiap BEM dan yang aktif di kampus itu gak lulus kuliah Enggak Enggak Cuma kebanyakan Enggak Kalau pers itu jatuhnya kan dia oposisinya kan Pers oposisinya Jadi bisa dibilang yang setiap ada kebijakan kampus yang kurang Iya yang kurang menyenangkan untuk mahasiswa kritik Kayak aku pernah beberapa kali ikut demo ini Pasti gak ada fotonya Karena adanya cuma di Facebook Hahaha Ini kreatif dong Hahaha Giasanya begini bang Gini Gitu bang Jadi waktu itu Pemindahan Jurusan ke kampus Sebelah Jadi jaraknya jauh Tapi tanpa ada Sosialisasi Atau Dispensasi Jadi Waktu itu kan Kampusku tuh Mau di Renov Terus ada satu jurusan BK Bimbingan Conseling Itu mau dipindah ke Kampus lainnya Yang lumayan jauh Tapi tanpa ada sosialisasi duluan Otomatis pada gak terima dong Nah terus kita demo Waktu itu sampai ada Istilahnya Desas-desus Kalau yang BK sampai demo Bisa di-scorching atau di-DO Oh itu ancaman Yang biasa banget Kedengeran Itu Yang demo malah Ujung-ujungnya udah tuh gak ada MBK Kayaknya Gue sastra Ya kan Gue juga pernah ngedemoin orang lain Nah iya kan Siti sumpah Itu lucu Tapi agak lucu sih Ya memang Tapi waktu itu Aku mikir agak gak terima Yang bermasalah Lu yang bilang Bener Tapi In retrospect kalau aku lihat sekarang Oke gak masalah Ya kan Apa yang di-ansung kamu Gitu loh Gue dulu 2014 Gue kan masih 2012 Itu UKT tuh belum ada Di gue tuh masih SPP flat namanya Oke Itu kami demo SPP flat aja demo kan Karena Mau SKS Mau SKS lu 1 Mau 2 gitu Di ujung Tetep Segitu harganya kan Di demo 2012 Masuk 2013 Udah jaman UKT UKT yang sekarang Kadang kalian Ini nih Temukan tuh ya kan Udah gede tuh Ada tiernya kan Terisi miskin Sini Ada Eh bener Karena harus ada Surat keterangan miskinnya Itu karena Wajib anjing Itu gue anjing Kenapa ada strata sosial Demo lagi kita Demo lagi Ah Di 2018 4 Dim Dari 14 Gak ada yang demo Jadi Justru yang demo itu 2012 ke Bawah 13 sama 14 Diem Mungkin karena ada Anceman gitu Gak ada Gimana gue gak ngerti ya Intinya Kita yang demo tuh Kuar-kuar buat nurunin UKT Padahal gue gak kena sih Sebenernya Kalian kampusnya seru banget ya Saya kok Bahasa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Buru Tani Buru Tani Mahasis Bukan Berarti Gak soalnya gini Rit Eh emang dibotoran Jujur Lu lulus joki Gak masalah Jujur dong sama saya Saya jujur dong Boleh Boleh Aman Boleh Boleh Kalau lulus kuliah Joki aku masih Gak masalah Gak masalah kalau masuk NS Joki Gak masalah Saya streamer Gak jadi joki Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Baik masalah Oke berikut pertanyaan selanjutnya Dari Gak masalah Oke selain gamers yang suka dengan musik juga Ih Musik juga bernyanyi Ternyata nya gamers satu ini adalah ya fans berat klub sepak bola yang cukup terkenal yaitu sebut kok setan apa? emu maksudnya ya sama lho ini berdua kalian nih berarti kalian sama banget ya kalian ya sebenernya gua tak giniin malu soalnya gapapa deh aduh saya jadi karabitan sih tapi lu kenapa ngefans emu read? penasaran gua? lu dulu itu malam pertama ngefansnya juve oke karena dulu kan yang ditayangin di Indonesia pertama ligain tadi seri A ya kan di SCTV siapa sih dari Yusinatiria itu lagunya terngieng-ngieng lho di esok gua liga Italia Italia tapi aku seneng emu itu waktu itu karena pertama pak D pak D ku tuh fans Milan dan emu anjing sama lagi kaya saudaraku nah pak D ku tuh fans Milan dan emu cuma waktu itu kan aku gak tau emu emang emu dimana kok ditonton di tv gak ada oh emu itu tiga inggris terus diceritain apa pas yang pas 98 aja yang pas treble itu yang goal terakhir pas menit-menit terakhir itu kan tau gak gak? saya baru lahir iya bener iya bener gue nyasi sejak pas lawan oh kalau itu saya tau kalau saya tau diceritain kan nah terus waktu itu penasaran aku inget banget di Mall Malyoboro itu tuh ada satu tempat yang bener-bener jual pernak-pernik dan VCD dan jersey khusus emu hmmm jadi setiap lewat kesitu ibuku liat-liat baju aku nonton doang karena pasti ada tv dan nyetelin highlight-highlight gitu loh dan aku nonton waktu itu aku ngefans sama Cantona karena itu yang paling sering yang paling sering ditayangin nah dari situ tertarik sama Andrew dan akhirnya waktu itu ditayangin dulu tuh di tv 7 pertama kali yang sekarang jadi trans 7 dulu tv 7 nah dari situ langsung ya sama berarti tuh dari mindset kecil gue pas kecil itu gak tau kenapa gue gak suka bola tiba-tiba bapak gue nyetel bola lagi final nah gue inget banget matchnya emu lanciasi oh yang di moskow gue gak tau itu gue masih SD apa TK gue gak tau 2008 gue gak tau jaman Lampard itu berarti ya iya Lampard masih main itu yang kamu gak salah yang gagal penalti Lampard apa Terry waktu itu Terry Terry nah itu gue jadi wah anjing dah ini itu doang satu momen doang dari satu momen iya sama kayak Garit Garit cuma liat itu 2008 udah ada Ronaldo muda belum? udah ya Ronaldo Speed 19 gue inget banget itu kacau itu waktu itu Trisulah depannya Ronaldo Runi Tevez Tevez sebelum ke sini itu Speed 19 semua pak iya sama shootnya juga 19 itu gak masuk akal itu bener 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 gila jauh-jauh PS1 itu pak berarti kan emang dari dokternya dari kecil bener bener jadi kayak gue tau bola cuma dari PS tapi gak juga sih anehnya pak de-pak deku tuh penggemar AC Milan Fiorentina Roma Parma yang Juve itu gak ada aku sendiri yang Juve gue malah jadul ke Dortmund aneh kan enggak sih soalnya kalo ngeliat dari tangga dari tahun mahir gak heran dia suka Dortmund karena udah bagus-bagus ya bukan dia tuh sebenernya medioker top clubnya bukan medioker kuda merah kuda hitam dia tuh selalu bikin pemain muda tapi aneh jadi gitu kayak Arsenal kayak Arsenal jaman dulu timnya gak pernah juara tapi pemain yang keluar dari sana jadi-jadi semua iya zamannya Ceri Henry gitu ya gue jadi suka banget iya nah kalo zaman kecuali kalo ngomong zamanku Dortmund aneh karena waktu itu pemain yang bagus itu ada dua Milan Baros yang habis itu pindah ke Liverpool kalau gak salah sama Jan Koller pemain tinggi banget dari Ceko-Ceko Slovakia si Koller si Koller gue itu 200 200 cm gila banget itu zamannya bisa buat penalti eh penalti corner kick latihnya si Liverpool sekarang si Klopp ya saya pake cintaman sama Klopp sebenernya waktu ada Klopp mau kemi saya ayo ayo gitu oke sekarang gue suka banget sama bola ngerti banget ya hahaha gak ngerti bola mari kita gue ngertinya yang 2010 kebawa hahaha makanya gue masuk-masuk aja tuh yang 2008 hahaha hahaha oke Gareth Dewana adalah gamers yang pernah menghadiri acara kompetisi e-sports yaitu free fire hahaha yang pernah diadakan di solo oleh mas Gibran rakawa dari FF aja udah ini ya sebagai bentuk mendukung 02 hah itu itu baca dong ada ujungnya kenapa pada tahun 2019 sebagai bentuk mendukung 02 ini saya gulput dari dulu ada apa ini saya gak pernah nyobrol sama sekali ini kata-kata lucunya udah banyak ini free fire iya dari free fire aja saya udah minat sih acara free fire satu mas Gibran 2019 satu mendukung 02 ini udah tiga hahaha ada tiga tapi lu 2019 gak pernah dateng ke acara free fire gini jadi memang sempet ada undangan memang diundang dan dan waktu itu jujur aja mau disponsorin sama free firenya iya tapi ya itu aku gak mau dateng emang free fire hahaha wah gue kira kira mas Gibran enggak yang tadi yang tadi kan yang awal enggak tahu kalau kalau ada mas Gibran disitu emang ada mas Gibran ya ini aku gak tahu benar emang mas Gibran oh emang dateng ke acara iya tapi memang kalau akhirnya gue harus nanya masuk dini oh parah gak dikasih tahu ini coba kalau di jebak ya acara mas Gibran itu dateng gitu oh langsung pulang hahaha dulu karena saya menolak terafiliasi dengan politik manapun oh oke oke netral saya golput dari dulu netral nah netral kecuali kalau misalnya kita ngomongin kayak si Kaesang Kaesang sebelum waktu jaman dulu masih sering konten sering sama MLB mungkin kalau ngisi sama dia aku masih oke iya iya tapi kalau setelah sekarang ya ya dulu soalnya entertainment banget iya entertainment banget iya 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 hoax berarti anda hoax tadi oke hoax atau fakta minuman alkohol yang pertama dari Dewana minum adalah biar coba ini hoax atau fakta salah bukan bir oh salah lebih tepatnya apa dit kalau minuman favorit alkohol favorit bir betul iya kalau minuman pertama anggur bukan jaman SMP dulu SMP SMP jaman dia loh ini bukan jaman apa sebenernya gue tadi mau ngomong cuman kesannya kayak gue so tau gitu kesannya lo takut minum aja kan padahal emang lo minum lo kan selalu menutup nutupi gitu ini giringnya kayak gini gue suka nih keren ya keren banget sih Buzzer ya bang pertanyaan saya aja ada yang ada yang memblokir fansnya yang selalu menanyakan macam mana bang fakta karena saya sudah capek ngomong sopan saya intinya gini kalau aku mau dibilang baperan gak masalah aku kalau mau dibilang gak bisa diajak bercanda terserah karena di titik ini apa sih yang netizen udah bilang yang belum pernah dibilangin ke aku kalau posisi tapi aku bilang lagi kalau posisinya dibalik kalian bakal gimana itu aja refleksiin aja sendiri next garip dewan adalah seorang yang wager keluar rumah karena jika lo ya keluar rumah pasti selalu melakukan uang untuk kalian menurutnya tidak penting itu gak garip doang gak sih itu kayaknya nyari semua orang manusiawi nih bukan kalau abisnya aku lebih karena dulu zaman aku kuliah gak pernah di rumah oke oh banyak uang gak penting yang keluar oh enggak dulu gak punya uang jadi keluar pun gak masalah kayak rokok minta dulu iya 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 jadi beli itu kayak mas Oat pasti itu masih bisa? iya 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 itu kan apa maskot pun kenalnya kan gara-gara jadi banyak yang nggak tahu maskot itu atau manajerku itu dulu yang punya game net tempat aku main oh dia yang punya iya jadi gara-gara dia ngeliat jadi lucunya dia tuh waktu itu nggak tahu aku siapa nggak tahu kalau aku karakternya oh yang waktu itu iya bener-bener istilahnya aku berhutang banget sama Mas Odi kan kalau nggak kata Mas Odi aku nggak bakal jadi streamer bener-bener karena dia yang mengawali semua iya aku dari awal nggak punya niat buat jadi streamer nggak punya PC sendiri semuanya dari modalnya dia gitu gitu guys ya jadi bukan kayak apa-apa kalau gini kan malah jadi membuka satu-satu mengalir iya 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 next Oke pertanyaannya adalah orang yang mengatakan bahwa agama itu tidak penting namun sakral Oh itu fakta batu wadah tiktoknya Baru kan nanya boleh Senopo lagi kok piret lagi anjing kok piret lagi Senopo bangsa keren kan Gareth buat yang Kristen ditampak di di kanan berikan waktu di kiri memanggul saling kristus ya buat yang Kristen yang teman-teman yang mau jadi penderita pandang itu baik gitu ya iya dari bawah iya jangan cuma mau ngayani di Jakarta yang terkutuh hanya sampai bermilyar-milyar sampai punya mobil kutu dan sampai jangka itu itu lumayan ngejek waduh waduh iya dah tau nih loh hukuman babi itu haram hukuman alkohol juga haram jangan kau sikat salah satunya iya yang betul aku gak baman babi oh kok oh kok oh kok hahaha fakta gak sih Tuan Cik fakta banget sih tapi kata-katanya benar sih setuju saya nah aku lebih karena sebel pak enak jadikan aku dari TK sampai SMP aku di sekolah swasta katolik SMA aku di sekolah negeri nah maksudnya gini aku udah ngeliat dari 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 kecil kan bapakku islami buku kristen itu pun gak ada yang pindah dua-duanya oh gak ada yang pindah gak ada yang pindah gak ada yang pindah jadi aku udah ngeliat perbedaan itu tuh udah biasa gitu loh dimana apa dan gak pernah jadi masalah tapi yang aku sebel ketika aku datang keluar kenapa hal itu tuh sering jadi masalah tapi yang mempermasalahkan itu juga ya kayak gitu itu kayak misalnya temenku misalnya aku ngapacar orang islam misalnya terus surhat sama temenku iyalah orang kok di agama aku gak boleh gini tapi yang ngomong gitu sukanya minum kan lucu ada tau ini belum lama tuh gue di Likimen GTA gue bilang apa gue puji Tuhan itu uang anjing gue terus di watchin biasa sama mustad online gue off train hahaha gue gimana marah oh ya waktu itu iya 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 gue cuma dapet laporannya doang ngentot gak ada toleransinya kontol gak ada hati gue nah kalo aku dingetin kayak gini loh orang islam ngomong haleluya itu tuh orang islam gak marah yang mana juga orang islam sendiri semua iya 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 bener loh nih padahal dosanya apanya tanggung jawabnya semua kan orang yang ngomong ya iya 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 makanya soalnya aku kan di streaming juga sering ngomong alhamdulillah iya iya gak masalah gitu loh bersyukur bersyukur supaya kan dalam bentuk iya 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 libur karena agama lain aku libur tapi sebenernya yang klip tadi itu konteksnya lebih karena kayak aku menganggap di Indonesia ini agama itu cuma buat cuma di jalan-jalan secara simbolis doang yang aku sebelum yang lu lihat banyaknya pengalamannya seperti itu dan apalagi bukan yang gua lihat zaman sekarang kan gamenya juga ya tiktok alah yang baru yang baru Bumin kemarin aku emang gak punya tiktok tapi kan drama-drama itu kan sampai di twitter sampai di mana-mana tau gak sih yang influencer tapi dia tuh kayak pinter ngaji segala macem yang ganteng juga gua juga gak tahu iya ada tapi ke gak ciuman di gram nah setelah ifya Makanya apa, aku merasa itu kayak simbolis gitu loh. Enggak, udah ciuman di club lagi. Iya, makanya. Udah gitu orang yang memang brandingnya itu udah... Agamis. Agamis. Nah, kalau yang tadi aku bilang, buat yang Kristen yang mau jadi pendeta, karena itu pengalaman pribadi. Jadi aku punya saudara sepupu, bukan sepupu sih. Jadi kayak... Saudara jauh lah. Saudara jauh lah. Dia tuh mau jadi pendeta. Aku tanya, kamu mau jadi pendeta itu benar-benar pagi kan? Enggak. Atau mau sebagai kerjaan. Profesi. Profesi. Karena kalau memang sebagai panggilan, yaitu kamu harus siap ditugaskan di daerah-daerah. Di mana kamu benar-benar gak punya uang, dan kamu benar-benar hidup untuk melayani jemaatmu. Nah, kalau masanya kan banyak banget yang... Pengennya di kota-kota besar. Biar perpuluhan-perpuluhan itu kayak... Apa, zakat yang buat menghidupi... Menghidupi pernikahan itu gede. Banyaknya sekali. Makanya lu tadi... Ngeserkasin ke arah sana berarti. Hmm... Soalnya kurang lebih gue sama kayak garip kan. Ibu gue dulu katolik. Tapi pindah. Tapi kakak gue bawaan... Pas suami sama ibu gue yang mamah itu masih katolik. Dan... Selama gue sampai SMA itu masih ada salib loh di rumah gue. Dan ibu gue... Ya ibu gue, wakakak gue sama gue di islam. Kakak gue katolik di rumah ya udah. Biasa aja ya. Toleransinya udah... Tapi yang di luar bahwa lah ribet. Ya gue bingung. Padahal yang di luar pun yang ribet. Aku liat kelakuannya kayak... Lagian kan yang mengimani juga kan diri kita pribadi gitu kan. Iya. Ngapain orang lain juga ribet juga. Kalau kalian dateng ke live chat saya masih nanyain manca mana dan manca kapan upload. Nyapain kamu koreksi saya masalah agama. Hahaha. Nyambung. Nyambung ya. Nyambung ya. Oke lanjut. Oke. Garit Iwana sempat mengatakan bahwa ia sedih saat meninggalkan tempat tinggal ya sebelumnya. Karena harus meninggalkan kenangan dan juga tahun kawan terdekatan di sana. Sedih lah. Namanya juga ini ya. Tongkrongan biasa. Berapa tahun ya lumayan? Lama lu ya? Bukan masalah itu kan terus... Merekaan diitnya habis dia sedih dia. Ya lebih karena kayak apa ya. Udah... Udah... Terbiasa. Udah terbiasa sama temen-temen ya kan. Terus... Harus... Pencar gitu. Berarti lo dikontrakan ini maksudnya yang lama. Iya. Dulu yang lama tuh. Kontrakan itu sama Ivan bareng. Aku Ivan. Terus editorku Fadel. Terus dulu Tiana sama Andre. Andre. Berlima. Itu udah kayak... Bro banget dong ya. Makan apa bareng. Makan apa bareng. Terus ketika aku akhirnya mau menikah. Kan aku udah bilang gini. Ini kalau kalian mau lanjut nonton gak apa-apa gitu loh. Sama mereka bilang yaudahlah. Pencar aja deh sekalian. Nah gitu. Makanya masing-masing event balik. Balik semua balik. Bubar tongkrongan bro. Wajar lah. Wajar. Wajar. Itu pasti lah. Beranjak dewasa. Beranjak dewasa. Oke pertanyaan selanjutnya. Gari Dewan adalah sosok dibalik Youtuber. Neko Yamasena. Tos. Apa fakta? Aduh. 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 Buzek. Aduh. 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 Gak, kira beneran Tata Tata. oh fakta tapi apa maksudnya ini dua dua arah jadi lebih ke arah kayak waktu itu saya memang mau ngibulin subscribernya gimik menggimik ya mau mau apa face reveal nih gini-gini boleh nggak minta rekaman mukanya om lah anjing aku iain dan yaudahlah kenapa nggak sekali ya kita bikin niat gitu loh aku bikin apa rekaman yang khusus kayak gitu segala macem nah gitu saya kira jadi memang Sena minta tolong sama aku gimana caranya itu selidi anjing tiba-tiba jok ratus gimana ceritanya ada benernya tuh anjing beneran fit tuh bersih banget ketemu makanya gue bilang bocil kan oke bapak waktunya bapak garet kita langsung masuk ke CETI OTP obrolan topik panah ini dua part kayaknya gini tapi ini aman sih justru ini masuk ya ini juga gue pengen gue bahas sebenernya kemarin itu baru viral banget masalah hasil revisi undang-undang penyiaran yang dimana mengatakan bahwa kita itu sebagai youtuber wajib verifikasi konten ke KPI Mas Garit bagaimana ini pendapatnya Bung Garit melihat ini kebetulan aku juga udah banyak ditanya sama live chat gitu aku bilang udah lah apa kayak gini tuh nggak mungkin karena logikanya gini udah habis ya karena nggak mungkin dalam artian sekarang youtuber yang kita lihat dulu yang mau di cek itu apakah youtuber yang sudah terverifikasi atau semuanya ah iya iya itu klasifikasi berarti ya iya 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 oke kalau misalnya kita ngelihat apa yang yang udah terverifikasi yang sudah centang ada berapa banyak udah banyak ya kan karena apalagi yang belum nah apalagi ada lagi content creator yang udah centang dan dia upload video itu sehari bisa dua sampai tiga betul betul mau berapa banyak yang mau mau kapan tayang juga itu ya karena berapa emang tenaga manusianya apa KPI ini berapa sih mau ngecek itu tiap hari ribuan kontennya kan gini verifikasinya ini apa ya maksudnya makanya nggak mungkin ya harus jelas ini sebenarnya apa itu dari dulu isinya nih masalahnya hasil revisinya loh hasil revisi aku tetap nggak yakin karena mengenal Indonesia hal-hal kayak gini tuh berarti ada sesuatu yang ditutupin dan aku memang udah bilang dari lama kayak ini deh steam diblokir iya 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 kamu ngomong itu steam diblokir pasti jadi tapi paling cuma seminggu doang bener kan cuma seminggu langsung itu jeruk lagi itu kalau pasti ada sesuatu yang ditutupi dan ini udah biasa dan pribadi aku masih lumayan khawatir sama viewersku kenapa kalian sangat reaktif sama sesuatu yang nggak penting ini tuh menurutku nggak penting ini bisa menutupin sesuatu ya asyik banget jangan gitu Rit biar aman kita biar aman kita maksudnya bisa jadi menutupin sesuatu ah saya suka meta-meta nggak pasti ini betul gitu Rit jangan pas belajar dari kejadian-kejadian yang kemarin yang udah-udah dari kasus judul iya 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 kalau menurut gue bingung kenapa streamer yang disalahkan kenapa nggak langsung website-nya aja ini sebenernya di donate-nya iya ngerti-ngerti jadi arahnya kesana aku waktu mencoba sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi berita yang nggak penting karena apa males gitu loh kayak ini deh yang ribut-ribut Fat Cat tuh loh oh yang hati Fat Cat itu tau nggak sebenernya tuh penutupan berita juga loh dari dari Cina apa karena waktu awal bulan Mei itu tuh ada jalan tolongsor di Cina 48 orang meninggal kejadiannya Fat Cat itu Maret kenapa buminya baru sekarang Oh diangkat lagi berarti iya 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 ini waktu itu udah revisi dari 2020 soalnya waktu itu berada spekulasi ke satu hal nggak boleh berani ngomong depan kamera tuh iya iya aku lebih karena gini saya mau ngomong ke semua orang jangan pernah cari informasi di tiktok kamu cari informasi berdasarkan video 30 detik itu apa sih yang kamu dapat orang kamu nonton video 10 menit aja kadang masih belum terlalu ngerti kadang misleadingnya kadang konteksnya masih nggak pas apalagi video 30 tiktok paling lama berapa detik nggak tahu semenit semenit setengah lebih bahkan bisa lebih ya sekarang maksimal tiga menit oh tiga menit di atas tiga menit ada yang paling umum yang paling umum dan under tiga menit lah semenit tiga menit dapat informasi apa sih orang kita dijelasin menu kalau di tempat makan aja tiga menit kurang ha gimana Mbak? hahaha itu bener sih iya kan nah gitu aja iya 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 itu kenapa aku nggak sampai sekarang aku nggak punya tiktok oke karena aku berusaha mengurangi konsumsi berita-berita yang nggak pernah berarti ini kalau menurut pendapat lu ini kalau pun terjadi ini nggak bakal lama nggak bakal lama prediksi lu aja ini logika juga ya itu betul dong gede banyak berapa banyak apalagi kalau KPI misalnya mau lebih ekstrim semua content creator semua berarti yang nggak plus tiktoker loh Rit apalagi tiktok keringetan pak terus yang di kata dia kok perasaan kemarin yang ini udah di verify katanya ternyata reuploader banyak hahaha klipper iya klipper klipper kayaknya udah kemana nggak mungkin udah lah biarin aja lah lagi pula kita apa kapan lagi sih eh berapa kali lagi sih bahwa udah toh kalau kayak KPI, KM.Info itu udah dibiarin sebenernya kita nggak usah menuntut mereka kerja biarin mereka makan gaji buta aja soalnya sekali mereka keliatan kerja kayak nggak mutu hahaha ini kenapa begini tulisannya nih oke kita jadi ini ada sesi jawab netizen ini pertanyaan dari netizen re waduh iya perasaan dulu nama sesinya bukan ini ini bang ini iya sesi jawaban netizen bukan jawaban dong oh salah ya jawab netizen salah ya sorry 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 ini busnya sih apa sih si Budge hahaha gak tau saya bingung ini ini dari Sintayong kebetulan nih oke oke ini kok ada nama-nama Nugil itu gue nggak baca dulu kan oke pertanyaan dari Pak Bangsa mas Garit apakah berkenan bermain game ramen dengan ini mas Nugi mas Nugi punya pelirian sejenis ratalos atau kutku mempunyai suara yang khas lu berkenan nggak apa tuh bermain game ramen sama gue game ramean game ramean game apapun selalu aku siapa open mah oh kayak contohnya yang gampang asil musukamain tuh pamal party oh oh sering ya namanya itu apalagi sekarang lagi ada bisa tag team bisa bikin team di pamal ada update jadi bisa 4 tahun 4 gimana kita sparing loh boleh loh apa kalau satu hal yang mungkin Okto sering ini kalau ngajak main aku atau anak-anak discord itu tuh nggak susah gampang gampang yang penting ke suama aja kalau collab yuk Pak An anjing main aja sih ya aneh gak sih ini apa collab itu opa tau kita langsung chat live chat main gak t-1 iya biasanya gitu t-1 sparing pamal iya iya open open guys lu pikir ada ini nyaret monster ini mempertanyakan playeran sejenis ratalos ini aduh ini mungkin ratalos tuh setau kan dari game ini monster hunter ya hahaha dia gak tau ya enj saya main saya main saya main saya main yang gue ini ngarahnya pasti ke satu orang siapa ada namanya idris kurniawan oh gue tau oh dia tau aduh hahaha gue yang kaget tuh denger pencet emot iya jangan kepencet emot gitu emang kadang sama emot dia dia makan neraka ya karena memang ada si ratalos tersebut itu membuat tertawa tapi memang dosanya lumayan pak sepertinya pak kita merasa waduh ini barusan tadi dosa pertama hahaha hahaha gak aku sorry 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 gak tapi aku liat sih orang kayak dia tuh malah seneng maksudnya orang kayak gitu tuh gak butuh dikasihani gak sih benar benar dia gak suka tuh di rumah gue deh dia gak suka ditolong sendiri aja sendiri kok gue gak karena saudara aku juga punya saudara yang kayak gitu mereka malah yaudah sih gitu loh kayak ya gue emang cacat yaudah gitu loh terus mau diapain benar benar untungnya dia tipe yang kayak gitu kalau misalkan dia yang tipe udah ilang itu lah makanya sebenarnya yang tipe kayak gitu tuh malah netizen yang sehat yang merasa moralnya sangat tinggi wah gak boleh seperti itu padahal kita hahaha oke next ini ada pertanyaan dari Grian halo mas Garit bapak sehat? hahaha ini gak ada di jokes iya iya jokes yang nyaman dulu banget ya iya 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 jadi nanya aja nih eh ah nanya aja sih dulu kan mas Garit anak-anak banget oh iya dibawa naungan mas Ode nih sampe awal live streaming pun di one head betul jadi apa yang pertama kali ngebuat mas Garit yaudah deh lanjut oh yaudah deh lanjut jadi oh ini statementnya Garit ya yaudah deh lanjut jadi pelanggator sudah jelas sudah jelas padahal belum sampai akhir iya kalo kalo misalnya gak ada duit memang ngapain ya kan iya tapi bisa gue bantah gak sih Rid tadi lo bilang kan lo dijanjikan untuk jadi PNS pariwisata di Tanjung Balai Tanjung Balai Tanjung Balai Karimun ee compare dengan gaji PNS disitu dengan hasil Youtube lo sekarang masih gede mana ini kotor aja ya jelasnya di ini lah apa dinas wak hahaha apa alasannya duit kalo masih lanjut kan kenapa gak lanjut jadi PNS paling gak aku masih bisa makan oh oke dan gak keterikatan dan gak keterikatan oh iya balik lagi tadi bayangin gue jadi ini jadi pramuka di oh berarti tadi alasannya duit tapi memang lo masih jadi alis seperti tinggi ya apa ya yang penting bisa buat makan udah seneng gitu nah apakah tapi kalo dibilang kan masih banyak miskonsepsi kalo gaji Youtuber tuh gede tau sendiri lah oh iya iya betul betul kalo gak ada membership jerok ya iya bener ya aku aja udah open pendapatanku lumayan open pendapatanku dari Twitch aja nih tebak nih pendapatanku dari Twitch perbulan berapa kalo di setahunin dari setahun kira-kira perbulan berapa gua gak tau jarang nonton gua pernah liat tapi gua estimasiin ini masuk saweran gak termasuk saweran gak estimasiin sawerannya yang dari Twitch juga oke subscribernya ada kan iya ada kalo menurut gua 5 5 karena gua pernah di Twitch juga ya dengan viewer cepe sampe 200 kan ya itu perbulan kayaknya sih ya 100 dollar udah syukur oke jawaban yang bener adalah 60 dollar saya yang benar karena 100 dollar udah syukur kan bener kan memang susah sekali iya banyak yang gak tau dan aku berkali-kali apa ya mendide viewer-viorku jadi pendapatan utamaku itu dari adsense yang mana adsense aja gak gede iya 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 19 itu masih gede 19 masih gede gak tau kenapa pas covid tuh kan banyak youtuber baru ah iya apalagi pas covid itu itu tuh udah agak goyang tuh gua ngerasanya tapi ya pada akhirnya ini sih lu dikasih gaji berapapun kalo gak bisa nyesuaikan dengan gaya hidup juga kurang gitu itu masuk akal setuju banget gua kurang balik lagi ke kita kita mau dikasih duit berapapun kalo ngelolanya ngelolanya kayak orang idiot ya hah jeruk juga bang jeruk juga jadi itu alasannya duit tapi yang penting bisa buat makan anak eh bisa buat makan anak anjing dua oh dan anak anjing dua jadi di rumah tau aku tinggal sama enam makhluk oke termasuk saya aku istriku adikku adiknya istriku anjing dua jadi ya istilahnya aku ngasih makan enam perut itu cukup ada lebih gak kalo dari gajiku sendiri gak cukup itu kenapa istriku kerja ah masuk akal cuma ya nabungnya jadi dikit banget lah jadi tolong untuk fiurnya garit sawer ya sawer tapi bagi-bagi itu ini juga loh rite gua kan pake bagi-bagi itu langsung narik instan gak ada pinginan nih sama ada dari temen kita juga tako bagus juga ada soundboard ada kita promosi temen-temen aja punya temen-temen kita sendiri soalnya temen saya dan noko tako juga dari temen saya dan noko iya sama sama itu punyanya al ketakunya itu al alfari neplife apa gimana sih yang yang streamer turu emang gitu ya bukan te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te pernah dimusuhin gak sih mas? sering padat jelas ya sering pasti maksudnya gimana ya sekarang kita liat konten kreator yang banyak baiknya tapi banyak musuhin mister beast iya itu ya sebaik itu aja ya sebaik sebaik itu ngomong gak pernah aneh-aneh ada di video sal di video sal di video sal di video sal positif haternya masih ada apalagi manusia kotor seperti saya hei kamu sudah pasti sudah sering tapi ya sekali lagi ya aku suka membangun persona yang seperti ini kebanyakan nonton SmackDown panggung sekali ya karakter-karakter yang saya suka yang jahat-jahat Chris Jericho Triple H tapi ini fun fact guys walaupun gue temenan sama Garit kadang gue juga ada beberapa hal yang gak setuju sama Garit oh wajah iya kadang ya sampai sekarang biar masalah biar ada masalah boleh ya ini boleh gak ada kalau itu masalah pandangan pandangan aja hidup iya iya dan yang masalahnya kan yang paling susah dilakuin sama orang kan let's agree to disagree iya kan susahnya kan disitu cuma kan kalau kita kan yaudah sih gitu iya orang yaudah juga sekarang ya kan kita dididik dari lubang yang beda tempat yang beda lingkungan yang beda lubang apa itu Gi lubang lebih lagi oke ini dari Fadil oke ini dari Fadil nih kenapa udah stop main roleplay padahal bagus loh main roleplay nya apalagi dulu satu-satunya lawyer di sowe FW uh iya bener dulu jadi ditawarin lawyer ya sama Fendi iya aku kalau aku boleh jujur ya yang bikin aku seneng main GTA roleplay waktu itu cuma temen-temannya gamenya aku gak enjoy karena sama temen aja ya iya aku lebih kayak ngeregani menghargai Okto menghargai Fendi waktu itu terus menghargai si Ika yang suaminya si Julia itu loh istrinya Julia istrinya iya 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 dia walaupun orang Jogja tapi gak karena jauh dia di daerah selatan dia di daerah Bantul aku di daerah ujung utara ee terus aku juga menghargai satu yang dari Malaysia itu si Mawar iya iya Mawar Nur Mawar si Nur terus aku menghargai si siapa juga namanya si Damara tapi pada akhirnya ya itu aku gak enjoy sama gamenya aku berapa kali ketangkep sama viewer lagi main itu waaah hahaha hahaha ngentuk banget anjing gitu loh iya 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 mau gimana lagi karena gak enjoy iya 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 kan game yang ku mainin kan game timah panas semua iya iya ngomong FPS banget genre iya 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 oke pertanyaan selanjutnya Bang Garit ada perubahan gak dari kehidupan saat setelah menikah dan sebelum menikah kan Bang Garit pacarannya lumayan lama hahaha ada yang beda ada yang beda ada yang beda oh jelas ini masalah makanan udah pasti nih enggak apa yang beda deh apa yang lain kamu pacaran seberapa lama aku tuh gak bakal nyiapin kamu buat kehidupan pernikahan bener gak betur kamu pacaran sama lama 6 tahun 6 tahun tetep ada sesuatu bahaya hal yang berlagi hal yang baru pasti jadi sebenernya lebih ke arah kayak kebiasaanmu sama kebiasaannya istrimu itu kan pasti beda dari sebelum nikah tiba-tiba dijadiin satu hal simpel aku kalau ke baru kalau bangun tidur gak langsung bersihin kasur aku beresin kasur tuh malam sebelum mau tidur kebalik ya biar fresh biar fresh enak kayak gitu ya udah ini masalah budaya guys ya ini masalah budaya itu beda tuh pasti pasti terus kayak makan kalau kita kan kadang males males nyuci setelah makan kadang baru 2 hari 3 hari setelah setelah makan uril itu iya iya kan hahaha jadi pasti gak kamu pacaran 20 tahun pun ketika kamu terus hidup serumah kamu gak usah nikah deh coba deh kamu tinggal sama pacarmu 1 tahun yator beri ketemu kebarnu itu kelihatan itu real-realnya silahkan coba minimal sebulan sepuluh curiga sebenernya sama maestria habis mandi yang ditaruh kasur aduh biasanya ke balik ya malo aku yang langsung target demuran bahasa nih lembah panjang dia pula проблема siempre Masalahnya dia naruhnya tuh di tempat aku tidur Sebenarnya Emang dia pengen bikin lo sakit Sakit ya lo Masuk angin Next Rahma Tips and trick Pak Bangnya manca Ini troll ada aja Ini Mungkin aku ngerti maksudnya Aku beberapa kali tuh Sering dapet pertanyaan Mas gimana sih rasanya jadi temennya ini Gimana sih Aku selalu nanya balik Yang kalian pikirin kehidupan content creator tuh seperti apa sih yang ada di kepala kalian Iya kesannya kayak gimana banget Spesial banget Padahal enggak ya Iya kan biasa aja gitu Normal-normal aja gitu Masa gini dari jauh jauh-jauh Kan gue termasuk baru ya Kan kita banyak bintang tamu youtuber-youtuber yang mungkin gue ngepoh Anjir Pas ketemu ya ngobrol kayak temen aja Ya itu persis bang Orang iya kayak ga ada nothing special juga Pas misalkan kita nongkrong di luar nih Waktu itu ada Oh YouTube FanFest Ingat gue Keren gue wah nongkrong tempat mahal apa Ah enggak Pinggir jalan pinggir jalan Ngerokok dulu Santai Ya udah kayak Ya udah kayak gue sama temen nongkrongan gitu Oh ya udah dari situ gue tau Biasa aja Karena gini Orang-orang tuh masih sulit menerima bahwa Content creator kalo kamera nyala sama kamera mati itu sama Padahal kan begitu kamera mati kan beda pasti Iya iya Walaupun kayak aku deh aku senatural apapun pembawaannya Nah aku pasti beda ketika kamera mati Kayak ah Dulu di Nimo Gue yang streaming nyala 3 jam gue gak sadar Iya iya Jadi pernah nih Dulu di Nimo Lu sempat di Nimo Lu sempat di Nimo Sempaa Jadi Sempat berjuang juga itu kita Oh marah-marah gue sama Nimo Platform Mas gue udah masuk masih ada gue? Udah Enggak deh kayaknya Bentar banget Iya Ya enggak lah setahun Eh tapi lu duluan deh Iya Iya lu duluan bener Jadi Apa Di streamlabs ku kan Ada hotkey buat start streaming sama start recording Kepencet Jadi waktu itu tuh Kok bisa aku buka OBS Seingetku aku waktu itu tuh ganti-ganti posisi widget tuh loh Posisi Apa Ngerapihin lah live chat dimana gitu-gitu Kepencet ngesengaja Kepencet gak sengaja Live stream tuh nyala 3 jam gue gak sadar Viewer kira gue depresi Kenapa? Saya tuh main Dota Biasa aja Kalah lempeng Nonton Youtube Terus Buka main Escape from Tarkov Kan Tarkov game susah ya? Gue kalo Di stream begitu mati Wah ini Ini mati Biasa aja Viewer gue lapor ke Okto Iya gue lapor Toh itu Garit kenapa? Oh bingung Iya dikira depresi Gue langsung chat steam Garit Lepet steam ya? Oh telepon langsung ya? Langsung masuk Langsung masuk Ngangkat Waktu itu Ada apa Pak Okto? Kita gimmick Gue gak paparin Hah? Gingung dong Gak papar kenapa? Dulu live screen 3 jam 5 jam Gue liat Sampai belanjing Itu Gue bilang Gue sambil nonton juga kan jadinya kan Gara-gara piwarkan Nonton dulu baru nelfon Iya Ini gak beres gitu Gareth ya kenapa nih Gareth ya Kepencet kali yaudah gue Pastiin lah Lampunya gak dinyalain Cuma tum Kalo lagi nelfless Tengah apa Baru keliatan jadi gelap banget Ditanya Mas depresi dari dulu sih sebenernya Terus gue tanya Aman Garit Gapapa yang penting gue gak coli Bang Kon Waduh Ini juga pertanyaan bagus Ini gue tau jawabannya Gimana? Alisum Alisum Baca dulu Pak Makanya Alisum Bener juga ya Siapa yang membentuk Alisum Alisum Mas Garit Alisum Alisum Jadi awalnya itu Aku sama Andre itu Satu game net dulu Oke Aku satu game net Terus Andre yang kenal sama Manca Sebenernya? Dari game CS ya? Iya Terus aku dikenalin Sama si Manca Oleh si Andre Pertamanya aku gak tau Dia konten kreator dan jujur aja bodo amat Oke Dulu malah main sama si Regi Miaw out Dulu masih ada di videonya Manca Bener 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 Aku juga gak tau Regi itu siapa Padahal udah terkenal Regi itu Itu menandakan memang saya Jangan Gak buka YouTube aja yang memang Itu Memang YouTube yang tak buka itu Yang shitpost shitpost doang dulu Dari dulu Dan Manca dulu memang dulu Masih ketimbun Masih ketimbun banget Pak Gue tau dia Gara-gara Konten sama Regi justru Eh kok keren kata gue nih orang Tapi waktu itu masih Masih cuman gue lewatin aja Gue ngeliat tuh dia mirip sama Style nya mirip sama yang Youtuber luar Yang pake full text itu Si Womble Ah Womble Ya soket Womble Jadi emang Dikenalin dari situ Terus main bareng Ya oke jadi temen Waktu itu dulu kita kan kayak Ini masa mau ngomong Inge Mau bikin Timi Speak gak Terus Aku kan tau dia Timi Speak Dulu Terus Ini ada satu bareng namanya Discord Oh yaudah bikin aja Disabitnya makanya gitu aku Masih heran kenapa Orang suka nanyain Ya pertamanya ceritain dong Kalian gak punya temen online Apa Ya udah sih mabar Temenan gitu Itu Orang-orangnya pada sakit Oh ya Pasti banget Jadi memang dibentuknya sama lu Andre Kenal sama Manca Terus mungkin circle game online lah ya 16 berarti ya Discoot kan 2016 Oke Mas Gerek Terima kasih banyak udah datang ke OPM Terutama dirumah saya Thank you banget Artis Youtuber Allah Allah Gila hebat Padahal Subscribingnya lebih banyak Tapi lebih terkenalan Garit Hei kamu Hahaha Tapi lu sih paling terkenal Halah 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 Mas Gerek mungkin ada Se patah dua patah Tata untuk orang terdekat yang selalu support lu Itu siapapun ya Kayak istri sahabat dan siapapun lah Dan khususnya istri tercinta lah Cuma bisa bilang terima kasih Apa lagi Coba kira-kira dalam Kita bisa ngomong apa lagi sih Saya terima kasih untuk Untuk Ke orang-orang yang saya support Itu dia Garit Dewana Ah itu dia Bincang-bincang gitu ya Dan ini kayaknya OPM terlama lagi Berapa lama lebih Iya Dua jam lebih nih Hampir dua jam setengah dah Kayaknya dah Dua jam enam menit ya Enjoy Ini bisa jadi dua apart nih ya nih Buat biar adsense-nya makin banyak Ya gapapa sih sebenernya Aku juga Seneng Ini saya sangat tersanjung Karena saya udah kayak sekelas kompas TV nih Buat podcast ini Karena media-media aja ini Gue yang ingetin Kalau gue mau ke Ini nih Jakarta Jadi gak podcast Gas Gue yang ingetin Oh iya gue punya Gue juga punya channel podcast Si anjing gue ingetin Iya Dua bulan Dua bulan udah vakum pak Dua bulan pak Vakum itu Ini gue ingetin Lebih lebih Dua bulan Dua bulan Dua bulan Tiga bulan ya lupa Iya udah lama pak Makanya pas gue ini Oh iya gini Gas langsung kerja Langsung kerja bro Langsung kontak lo Gue mau ke Jakarta Mau nonton konsernya Konsernya Avens Kira-kira mau Sekalian podcast gak Oh iya Gas Udah jalannya toh Abis ini dia Iya bener Deket bro Deket Memang jalannya ini Yaudah mungkin itu aja Untuk kalian-kalian Yang udah nonton Terima kasih Jangan lupa subscribe Channelnya kita Masing-masing Disini Disini Disitu Sosmetenya juga nih Ada IG nya nih Khususnya yang bronis ini Enak banget ya sumpah Ini bronis ini Enak ya Enak banget ini Ini bronisnya Memang tebal banget Jujur gue Dibilang suka-suka Tapi gak terlalu suka Gue lebih suka Ini Cookiesnya enak Jadi gue suka Bronis ini Lebih suka Kalau sama ngeteh Atau kopi Iya Biar netral ya Karena kalau cuma sendirian Mek Karena belenger Ininya ya Manis Manisnya banget Tapi mungkin yang suka manis Yang suka Coklat tebal Ini Parah Buat ngasih ke cewek Oh iya Malem apa Sore ngasih malem dulu Nah Oke Terima kasih semuanya Sampai ketemu di OPM Selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax